Memirsa KPK terus mendalami kasus suap hakim PT UN Medan yang melibatkan pengacara OC Kaligis dan juga Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nogroho. Untuk mengetahui kondisi terkini kita terhubung langsung dengan Erick Himawan dari gedung KPK. Ya Erick, bagaimana perkembangan terkini kasus suap hakim PT UN di KPK? Ya Ira Demirsa, untuk perkembangan kasus suap yang diadakan di PT UN Medan saat ini informasi kami dapatkan yang berkembang di wartawan yang ada di KPK ini. Recananya istri dari Gatot Pujo Nogroho, Evi Susanti, nantinya akan diperiksa oleh penyidik KPK. Dan informasi kami dapatkan bahwa Evi Susanti ini adalah mempunyai peranan penting dalam suap di PT UN Medan. Sementara itu bisa kita ketahui bahwa kemarin Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nogroho diperiksa sebagai saksi di KPK dan diperiksa selama 11 jam lamanya. Ya memang informasi kami dapatkan itu Gatot sempat diperiksa dari pukul 10 pagi hingga pukul setengah 10 malam. Dan diduga memang saat ini Gatot diperiksa sebagai saksi, namun diduga adalah sangat berkaitan erat dalam kasus suap yang hakim di PT UN Medan. Sementara itu KPK memang sudah menetapkan 6 tersangka, diantaranya adalah ketua PT UN Medan yaitu Tripeni Iryanto, hakim PT UN Medan dan Marwan Gintin. Yang kedua adalah hatim PT UN Amir Fauzi, panitera Samsir Yufan, dan yang kelima adalah pengacara Geri, dan yang terakhir adalah pengacara terkenal OCK Ligis. Sementara itu Iroh Adam Pemirsa, tadi juga anak dari OCK Ligis, Velofe Feksia, juga tadi sempat mengunjungi KPK pada pukul setengah 10 pagi tadi. Tadi Velofe sempat memberikan pernyataan kepada wartawan, memang saat ini Velofe sangat ingin bertemu dengan ayahnya, memang pada hari pertama lebaran juga sempat bertemu, namun tidak diperbolehkan oleh pihak penyidik KPK, namun saat ini Velofe telah diberikan izin oleh KPK untuk bertemu dengan OCK Ligis di Rutan Guntur. Sementara itu, bisa kita ketahui bahwa pada 9 Juli 2015 kemarin KPK telah melakukan operasi tangkap tangan di PT UN Medan dan menyita uang sebanyak 15 ribu dolar Amerika dan 5 ribu dolar Singapur yang memang saat ini sudah disita oleh tiap KPK. Ya memang uang yang disita KPK ini adalah, memang diduga adalah kasus swap terkait dengan perkara permohonan Kabiro keuangan Pemprov Sumatera Utara, Ahmad Fuad, untuk menggugat Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara mengenai penyalahgunaan dana bantuan sosial Pemprov Sumatera Utara pada tahun 2012 hingga tahun 2014. Sementara itu, Ira Adaman Firsa tadi juga pengacara dari OCK Ligis juga sempat datang ke KPK untuk memberikan penyataan kepada wartawan bahwa nantinya pihak dari OCK Ligis akan mengajukan banding, yaitu akan membuat, akan mengajukan sidang perapadilan karena dianggap prosedur penangkapan dan prosedur penetapan tersangka OCK Ligis itu menyalahi prosedur. Ira. Ya, lalu Erik, kapan kira-kira Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho akan kembali diperiksa? Sudah adakah informasi mengenai hal tersebut? Ya, Ira memang kami dari awak media belum mendapatkan informasi kapan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho nantinya akan diperiksa. Namun saat ini yang lebih concern adalah nantinya istri dari Gatot, yaitu FV Susanti nantinya akan dipanggil oleh penjidik KPK untuk memberikan keterangan terkait kasus suap PT UN Medan. Sementara itu, kami juga mendapatkan informasi bahwa FV Susanti sempat melakukan umroh pada beberapa minggu yang lalu dan memang saat ini sudah berada di Medan nantinya akan dipanggil oleh penjidik KPK, Ira. Ya, baik, terima kasih Ari Kimoan dan Juru Kamera Satria Eko Admojo melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta Selatan.